Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin ya rabbal alamin Anak-anak Disini kita Sekarang akan belajar tentang Berakhlak terpuji Yaitu disiplin dan mandiri Namun sebelum kita belajar tentang Akhlak disiplin dan juga Mandiri Mari kita awali dengan pembacaan Suratul Fatihah dan juga Pembacaan doa pembuka Untuk belajar Agar selama kita belajar Kita diberi Kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga Diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga nantinya ilmu kita akan menjadi Ilmu yang bermanfaat Dan juga barokah Amin ya rabbal alamin Mari kita berdoa Ila haderti Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu ala alihi wa sallam wa ta'ala Wa azwajihi wa duriyatihi walibi Shai'un lillahi la'uhum al-fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustaquim Sirata al-la-dina an'amta Alayhim Ghayr'il maghub Alayhim Waladhalin Amin Raditubillahirrabah Wabal-Islamidina Wabimuhammadin Nabiya wa Rasulah Rabbi zidani ilma Warazukani fahma Amin Ya rabbal alamin Anak-anak Kita masuk pada materi kita kali ini Yaitu ahlak terpuji disiplin dan mandiri Kita bahas yang disiplin terlebih dahulu Anak-anak Apakah kalian ingin sukses? Ya pasti semua ingin sukses Nah tahukah anda kunci untuk meraih kesuksesan itu anak-anak? Nah kuncinya untuk meraih kesuksesan itu adalah disiplin Ya disiplin adalah kunci untuk meraih kesuksesan Disiplin itu artinya adalah patuh dan taat anak-anak Artinya adalah patuh dan taat Kemudian pengertian secara luasnya disiplin itu adalah Kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu aturan Yang mengharuskan orang tunduk kepada keputusan Perintah dan peraturan yang berlaku Itu pengertian secara luas Sikap disiplin ini berarti Sikap menaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih Nah di dalam Islam Islam itu telah mengajarkan dan memerintahkan sikap disiplin Dalam artian menaati peraturan yang telah ditetapkan Sebagaimana yang dijelaskan di dalam firman Allah SWT Dalam surat An-Nisa ayat 59 yang bunyinya Ya ayuhalara Al-Amanu Aytiullahu intensity Aytiullahuった Avoidu Faikida Seharga Yang artinya adalah Hai orang-orang yang beriman Ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul Dan ta'atilah ulil amri diantara kamu Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu Maka kembalikanlah ia kepada Allah Yaitu Al-Quran dan Rasul yaitu As-Sunnah Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 Nah itulah ayat daripada Al-Quran Yang menjelaskan sikap disiplin Kemudian disiplin itu anak-anak dapat digolongkan menjadi empat Yang pertama adalah disiplin dalam penggunaan waktu Yang kedua disiplin dalam beribadah Yang ketiga disiplin dalam bermasyarakat Dan yang terakhir yang keempat disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Nah untuk dapat mencapai suatu keberhasilan Dan anak-anak kita ini seseorang ya Harus memulainya dengan hidup disiplin Nah kedisiplinan itu harus dimulai sejak kecil Agar ketika dewasa nanti Seseorang itu bisa mencapai suatu keberhasilan Jadi harus dimulai dari ke Kecil Maka dari itu kita mumpung masih seperti ini Masih kecil ya Maka mulailah berkehidupan yang disip Disiplin Kemudian kita lanjutkan ke ciri-ciri disiplin Ciri-ciri orang yang disiplin Itu antara lain yang pertama adalah selalu menaati peraturan Kemudian yang kedua adalah tepat waktu Dan yang ketiga adalah hidup teratur dan terjadwal Dan yang keempat melaksanakan tugas dengan baik Itu empat daripada ciri-ciri orang yang disiplin Kemudian Perilaku disiplin di rumah Ya contohnya Antara lain yang pertama adalah solat tepat waktu Kemudian Membantu orang tua Tidur dan bangun tepat waktu Kemudian memanfaatkan waktu untuk belajar Kemudian makan dengan teratur Menjaga kebersihan rumah Merakibikan rumah Baik itu tempat tidur Pakaian maupun tempat bermain Dan juga Menjaga kebersihan dan kesehatan diri secara tepat Dan yang terakhir adalah Hemat dalam pemakaian air ataupun listrik Itu anak-anak Contoh perilaku disiplin di rumah Sekarang Contoh perilaku disiplin di madrasah Antara lain yang pertama menaati tata tertib di madrasah Kemudian tidak terlambat sekolah Berseragam sesuai ketentuan Mengikuti pelajaran dengan tekun Melaksanakan tugas dari guru Berperilaku yang sopan dan juga santun Dan yang terakhir adalah Membuang sampah pada tempat sampah Atau pada tempatnya Nah kita lanjutkan ke Sikap disiplin yang dibiasakan di dalam masyarakat Antara lain Menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan Yang kedua adalah Menjaga kebersihan lingkungan Kemudian menaati peraturan yang berlaku di masyarakat Kemudian tidak menciptakan Suasana gaduh di masyarakat Dan juga sopan satun Dalam bergaul Tidak menggunakan barang milik orang lain Secara sembarangan Dan juga menghormati hak orang lain Kemudian menjaga kerukunan di masyarakat Dan yang terakhir adalah Melaksanakan kewajiban yang telah disepakati Di masyarakat Kita lanjutkan ke Hikmah bersikap disiplin Nah Hikmah bersikap disiplin Ini diantaranya adalah Yang pertama Bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua adalah Terhindar dari sifat lalai Nah dengan disiplin Tentunya kita akan selalu berusaha Mengerjakan segala sesuatu Dengan tepat waktu Dengan demikian Kita telah menghindari Dari sifat lalai terhadap waktu Kemudian Hikmah bersikap disiplin Yang berikutnya adalah Mudah mencari rizki Jadi kalau kita disiplin Maka Allah akan memudahkan kita Untuk kita ini memperoleh Rizki Kemudian Menjadi orang yang ahli Dalam bidangnya Dan yang berikutnya adalah Hidup akan menjadi lebih teratur Kemudian Menumbuhkan rasa percaya diri Dan yang terakhir adalah Hikmah daripada hidup Disiplin Yaitu memumpuk rasa kepedulian Nah itulah hikmah bersikap disiplin Sekarang Kita lanjutkan ke ahlak yang berikutnya Ahlak terpuji yang berikutnya adalah Sifat mandiri Mandiri artinya adalah berdiri sendiri Atau mampu menjalani kehidupan Dengan kemampuan sendiri Dan tidak bergantung kepada orang lain Kemandirian ini diwujudkan Melalui tingkah laku Yang menunjukkan sikap mandiri Seperti menyelesaikan pekerjaannya Dengan sendiri Nah kemandirian ini Merupakan salah satu sikap Yang sangat diperlukan Untuk meraih keberhasilan anak-anak Maka setiap yang ingin dirinya itu sukses Dia juga harus mengembangkan Sikap Mandiri Nah kemudian ciri-cirinya Orang yang mandiri itu bagaimana Nah ciri-cirinya antara lain Yang pertama dapat melayani dirinya sendiri Kemudian memecahkan masalahnya sendiri Kemudian membuat pertimbangan sendiri Dalam bertindak Kemudian mencukupi Mencukupi kebutuhan sendiri Kemudian bertanggung jawab Atas tindakannya Kemudian tidak menggantungkan Kepada orang lain Kemudian berani mengambil keputusan Kemudian bebas berkreasi Dalam menyelesaikan tugas Kemudian jujur dan juga optimis Dan yang terakhir adalah berwawasan luas Itu adalah ciri daripada sikap mandiri Kemudian contoh sikap mandiri Di dalam lingkungan keluarga Antara lain mengerjakan tugas di rumah Kemudian rajin belajar Kemudian membantu orang tua Kemudian tidak bergantung kepada orang lain Dan yang terakhir adalah Bisa menjaga dirinya dengan baik Itu adalah contoh sikap mandiri Di keluarga Sekarang contoh sikap mandiri Dalam lingkungan madrasa Antara lain membersihkan kelas Tanpa disuruh oleh gurunya Kemudian mengerjakan tugas Pelajaran dengan sendiri Tidak mencontek Ataupun nyontoh Kemudian Tidak melakukan hal-hal yang dilarang Intinya adalah patuh terhadap Lingkungan madrasa Apa yang ada Di lingkungan madrasa Aturan-aturan yang berada di lingkungan madrasa Berikutnya adalah contoh sikap mandiri Di dalam masyarakat Yang pertama adalah Bertanggung jawab Terhadap tindakannya sendiri Kemudian Tidak gegabah Dan berikutnya adalah Mampu memanfaatkan situasi dengan baik Itu Contoh sikap Di dalam masyarakat Kemudian Keuntungan bersikap mandiri ini apa sih? Nah keuntungannya adalah Yang pertama Hidup menjadi lebih tenang Karena mempunyai kemampuan sendiri Kemudian yang kedua adalah Semakin percaya diri dalam menyelesaikan Suatu masalah Dan yang ketiga Tidak mudah putus asa Dan yang terakhir adalah Mudah meraih keber Keberhasilan Kemudian akibatnya Kalau tidak mandiri Itu Pasti akan memperoleh Suatu kerugian Di antaranya adalah Akibat tidak mandiri Yang pertama Selalu gelisah Yang kedua Adalah suka merepotkan orang lain Kemudian Takut melakukan Suatu pekerjaan Dan yang terakhir adalah Dijauhi teman Temannya Itu akibat Jika tidak Mandiri Kita lanjutkan Hikmah daripada Sifat mandiri Sifat mandiri Merupakan salah satu Daripada Ahlak terpuji Yang dianjurkan oleh Allah SWT Adapun hikmahnya Adalah sebagai berikut Yang pertama Hidup akan menjadikan Kita lebih percaya diri Yang kedua Dapat memanfaatkan Kemampuan sendiri Sebaik mungkin Berikutnya Percaya bahwa Allah SWT Telah mengandung Gerahkan kemampuan Kepada diri kita Untuk menjalani Kehidupan ini Dan yang berikutnya Hidup mandiri Adalah salah satu Tanda untuk Meraih Kesuksesan Dan berikutnya Adalah berpikir Dengan bijaksana Kemudian Mampu menyelesaikan Masalah secara Mandiri Kemudian Mampu memanfaatkan Situasi untuk Hasil yang lebih Baik Dan yang terakhir Adalah menggunakan Waktu sebaik mungkin Itulah Hikmah Daripada Sifat Mandiri Alhamdulillah Materi kita kali ini Sudah selesai Semoga Apa yang kita pelajari Kali ini Bisa bermanfaat Bagi kita semua Dan juga Dapat kita pahami Bersama Amin Ya Rabbal Alamin Kurang lebihnya Dari saya Saya mohon Maaf Yang sebesar-besarnya Wallahul Mu'afiq Ila Aqwa Mitarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa